Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas peran penting chopper dalam alur Wano Kuni Banyak fan yang menyebut bahwa kru bajak laut Topic Jerami adalah salah satu kru bajak laut terkuat dalam cerita One Piece Namun sebenarnya, jika kita lihat dari apa yang terjadi selama ini Khususnya sebelum time skip yang lebih banyak berkontribusi bagi tim hanyalah Luffy, Zoro, dan juga Sanji Anggota lain memang memberikan juga kontribusi Tapi jika dibanding dengan trio monster tersebut tentu rasanya jauh Setelah time skip berlalu, lebih tepatnya di alur Wano Kuni Keseluruhan kru Topic Jerami akan berperan aktif dalam perang ini Alur Wano Kuni merupakan alur yang cukup dinantikan oleh banyak fan One Piece dunia Sejak video ini dibuat, yaitu tepatnya pada One Piece chapter 990 Alur Wano Kuni telah memasuki pertempuran di Onigashima Mulai dari Kaido yang saat ini berhadapan dengan para Akazinen dan juga Minx yang sudah berubah menjadi wujud sulong Sedangkan di dalam kastil, Big Mom, dan sebagian all-star Kaido berhadapan dengan bajak laut Topic Jerami Yang sudah bersiap bertempur bersama-sama dengan para samurai Dan hal mengejutkan, Luffy mendapatkan satu tambahan aliansi baru Yaitu Disdrag yang telah tertangkap basah sebagai dalang dari pembebasan laut di beberapa chapter lalu Bergabungnya Disdrag di kubu Luffy akan semakin memperkuat sekutu yang akan melawan pasukan Kaido Nah, yang menjadi fokus pembahasan kali ini adalah kru Luffy yang selama ini dianggap remeh oleh lawannya Yaitu Chopper Kira-kira apa kontribusi terbesarnya di alur Wano Kuni? Mari kita bahas bersama-sama Chopper adalah salah satu kru Topic Jerami yang bisa dibilang sangat kuat, begitu populer, dan diperhatikan Kepopulan Chopper hanya mengandalkan bentuk yang lucu dan juga tingkahnya yang konyol Walaupun ia memiliki kemampuan yang tak bisa dianggap remeh Namun tetap saja di mata pemerintah dunia, ia adalah hewan peliharaan yang memiliki nilai bonti tak lebih dari 100 beri Perang yang berlangsung di Onigashima akan membuat semua kru Topic Jerami termasuk Chopper Akan bekerja keras untuk menumbangkan Kaido beserta pasukannya Kami yakin, mereka akan memiliki kemampuan yang belum pernah kita lihat sebelumnya Seperti kemampuan Monster Point Chopper yang nantinya akan memiliki durasi yang jauh lebih lama dalam bentuk monsternya Atau bahkan tak ada batasnya Tapi kami yakin, lagi-lagi pemerintah dunia akan membeli bonti kepada Chopper kurang lebih sekitar 200 beri Atau paling tinggi, sekitar 1000 beri Tak hanya hebat dalam bertarung namun sesuai dengan perannya di kru Topic Jerami Yaitu sebagai dokter kapal Pengorbanan Chopper terhadap kru Topic Jerami yang sakit tidak bisa diremehkan Chopper telah melakukan apapun demi rekan-rekannya dan juga orang lain Agar mereka bisa sembuh dari penyakit yang mereka alami Chopper juga memiliki mimpi besar dalam hidupnya Yaitu mampu menyembuhkan semua penyakit yang ada di dunia ini Dan Chopper sepertinya akan memiliki peluang untuk mengembangkan ilmunya ini Di alur Wanukuni sebagai dokter terhebat Para penduduk di wilayah Ebisu memiliki filosofi untuk tetap positif dan tetap tertawa Apapun yang terjadi atau apapun masalah yang mereka alami Namun, benarkah demikian? Pada kenyataan semua hal yang terjadi kepada penduduk Ebisu Semua tawa mereka tidaklah asli Para penduduk Ebisu tidak bisa mengeluarkan emosi lainnya selain tertawa Terlepas apapun yang mereka rasakan Entah itu sakit, sedih, kehilangan, risau Dan semua mereka tampilkan dengan cara tertawa Apa yang terjadi kepada penduduk Ebisu ini diakibatkan oleh buah iblis semel Mereka sengaja memakan buah iblis semel karena mereka adalah penduduk miskin Meski tidak punya banyak makanan dan mereka terpaksa memakan sisa-sisa buah iblis buatan yang menyerupai apel Yang sengaja diberikan oleh Orochi untuk menyiksa penduduk Ebisu selamanya Contohnya adalah saat kematian Yasu yang dieksekusi oleh Orochi Para penduduk Ebisu sebenarnya ingin memperlihatkan ekspresi mereka yang sedih Dan merasa kehilangan sosok yang sudah berjasa dalam kehidupan mereka Namun yang terjadi adalah mereka semua tertawa sambil meneteskan air mata Menurut informasi yang ada, hanya ada satu dari setiap 10 buah semel Yang akan secara sukses merubah seseorang untuk memiliki kekuatan buah iblis yang berwujud soan Karena itulah, sebagian besar orang yang mengkonsumsi buah iblis semel tidak akan memiliki kekuatan apapun Tidak memiliki kemampuan berenang dan mereka tidak akan bisa mengungkapkan ekspresi negatif mereka Karena dipaksa untuk terus tersenyum dan tertawa sepanjang waktu Meskipun sebenarnya mereka menangis sambil meneteskan air mata Buah iblis ini tetap akan memberikan efeknya Meskipun sebagiannya sudah dikonsumsi oleh orang lain Sogur Orochi sengaja memberikan serta seluruh sisa-sisa buah semel untuk kemudian diberikan kepada mereka Yang sudah sangat kelaparan Dan efeknya, mereka akan terus mengekspresikan kebahagiaan, tawa, dan kesenangan di seluruh penjuru negeri Seperti yang disebutkan tadi, mimpi Chopper adalah menghapuskan semua penyakit di seluruh dunia Chopper sendiri saat ini sedang berada di negeri Wanokuni Ikut bertarung bersama kru topi jerami lainnya Namun, setelah semua usai, Chopper dipastikan akan mencoba menemukan obat penawar untuk para pemakan buah semel Walaupun tingkat keberhasilannya 50% saja Namun, Chopper akan berusaha untuk menyembuhkan para penduduk Ebisu Yang tidak bisa memiliki emosi selain tertawa Hal ini tentunya akan menjadi salah satu jalan untuk meraih mimpi Chopper tersebut Kita memang masih belum mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Chopper untuk meraci obatnya Namun, Chopper mungkin akan menemukan cara dan ramuan yang tepat Untuk menghilangkan efek buah iblis semel atau setidaknya mengurangi efek semel itu sendiri Mengingat semel adalah buah iblis buatan karya cesar Yang kami yakin akan ada penawarnya Dan jika Chopper benar-benar menemukan penawarnya Maka tak hanya penduduk Ebisu saja yang akan terselamatkan Tapi killer yang terkena efek semel juga akan sangat berterima kasih kepada Chopper Nah, bagaimana? Menurut nangkaman semua, apakah Chopper akan menemukan penawar dari efek buah iblis semel ini? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar Terima kasih telah menonton!